Ada yang mengatakan bahwa apabila makan dalam masjid, sholat, sholat kita tak diterima. Kalau gitu, di Masjid Al-Aram, Masjid Nabawi itu tak ada yang diterima. Karena kalau sudah hari Senin, hari Kamis, sholat di Masjid Al-Aram, hari Senin, hari Kamis, begitu masuk pintu tangan kita ditarik orang untuk ngajak buka bersama. So, panjang-panjang makanan. Haji, 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 ayo buka, ayo buka bersama, ayo buka bersama. Saya selalu ikut, padahal saya tak puasa. Saya sudah bilang, saya tak puasa, dia ajaknya juga. Saya bilang, anamu sa'im, anamu sa'im. Ana, mu, tidak, sa'im, tak puasa. Anamu sa'im. La, fatul mana, fatul mana, ayo, 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 duduk. Buka sini, orang belum buka, saya sudah makan dulu. Dia mau bagi sedekah. Tapi dengan syarat, jangan sampai tumpah. Makanya plastiknya buat plastik panjang, plastik panjang, letakkan minum. Ini, ini tempat sholat, panjang plastik. Jangan sampai tumpahlah sambal belacang tempat sujud. Tempat sujud. Sementara, ustadz sudah ceramah. Doa yang paling abal ketika sujud. Imam sujud lama. Karena, sejadah imam wangi. Makmum di belakang, pitam. Menahan nafas. Itu tujuan ustadz yang mengatakan, jangan makan di mesin. Jangan makan. Maksud dia, jangan berserak-serak. Tapi, kasihlah pakai kain panjang, dengan plastik, supaya jangan sampai kotor. Terima kasih. Dunya. Terima kasih. Terima kasih.